Jauh sebelum gereja di persekusi, jauh sebelum gereja dianiaya, Tuhan Yesus sudah menyatakan terlebih dahulu kepada para pengikutnya bahwa dunia membenci kamu, bahwa dunia menolak kamu. Meskipun demikian, kata Tuhan Yesus, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya. Berbahagialah, bukan cengek, bukan merengek-rengek kepada penguasa mencari perlindungan. Halo, jangan lebay, kita perlu belajar dari gereja mula-mula. Apa yang mereka lakukan ketika mereka mengalami persekusi, mengalami aniaya sampai meregang nyawa? Apakah mereka meminta perlindungan dari penguasa atau mengasihani diri menangisi nasib? Tidak, mereka berdoa. Apa yang mereka doakan, bukan meminta kekayaan, bukan meminta berkat yang berlimpah-limpah, apalagi kenyamanan hidup. Tetapi mereka meminta keberanian untuk bersaksi, haleluya. Apa yang terjadi ketika mereka berdoa? Alkitab berkata, goyanglah tempat mereka berkumpul dan semua orang yang ada di situ dipenuhi oleh roh kudus. Kapan mereka diberi keberanian untuk bersaksi? Kapan hadirat roh kudus turun atas mereka? Kapan mereka mengalami proteksi yang sempurna dari sorga? Saat mereka berdoa, bukan saat mereka menangisi nasib, bukan saat mereka mengasihani diri sendiri, apalagi mencari perlindungan dari penguasa. Tetapi saat mereka berdoa. Berdoalah untuk misi, karena no player, no mission. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah berdoa. Terima kasih telah menonton!